Intro Iya ini mau nanya saya ini kan pengen proses lagi nih ke Samen bisa nyalurinnya kemana selain ke Hongkong Hongkong doang, Makau bisa gak? Wah Makau gak bisa bu Gak bisa ya? Gak bisa Makau, kita di Hongkong aja, di Hongkong aja udah banyak yang antri Antri ya? Iya Nah begini nih permasalahan saya nih Paspor saya itu dulu, aku itu dulu kan pake dokumen orang nih Dulu kan pernah ke Taiwan, Taiwan itu dulu saya ilegal Waktu mau masuk lagi terpaksa mau masuk dari ke rencana dulu emang mau masuk ke Taiwan lagi rencana itu Akhirnya dipasukan lah dokumen itu Jadi saya punya dokumen orang Setelah dipasukan lah saya kayak udah males lagi nih masuk Hongkong Eh masuk Taiwan lagi Akhirnya masuk lah ke Hongkong Tapi di Hongkong saya masih tetep pake dokumen orang ini tadi Ningsi Permasalahan saya sekarang Saya kan udah habis paspornya Seharusnya dulu sebelum saya pulang harusnya Bikin paspor dulu Amper baru diganti paspor dulu ya Baru saya harus mau masuk gak susah lagi Sekarang udah habis dan saya gak bisa buat paspor dengan atas nama Ningsi Karena memang saya gak ada KTP atas nama Ningsi kan, KTP Indonesia Gak ada dokumen atas nama Ningsi Masalahnya bisa gak nih masuk lagi misalnya ke situ dengan atas nama Ningsi gitu Bisa lah, bisa banget Bisa ya Tapi memang semuanya beda Gak cuma nama aja yang beda Memang dokumen saya ini Memang semuanya beda Intinya kayak saya lahir asli saya ini 77 Tapi disitu 76 Nama Alamat segala macam memang beda Bisa, tetep bisa Bisa dong Hitungannya ya Pie? Ya samain mau Dihitung potongan apa dihitung di luar potongan? Maksudnya itunya Kalau dihitung potongan misalnya semua nih Jadi gini Mbu Kalau sama saya ini yang menjadi pembeda Jadi Apa? Potongan di tempat kita itu Tergolong Ya bisa dibanding-bandingkan kan Intinya Kita mau nyampein di depan Jadi Kita di 2300 sampai 2800 Jadi kita Kita ngomong di depan Karena kita gak mau Ada dusta di antara kita Kan rata-rata PT Kalau proses itu kan Otomatis biasanya kan Setelah visa turun Mau berangkat Baru dia suruh tanda tangan Dan dikasih tau Berapa potongannya Jadi disitu itu kan Posisinya adalah Orang sudah gak bisa bergerak Sudah visa udah turun Iya Sudah PHP Sudah ano Sudah dilema Sudah gak mau diterima Potongannya segitu Mau gak mau Harus dimakan itu potongan kan Makanya Sebelum proses Saya cerita dulu Jadi biar Biar Apa namanya Teman-teman itu nanti Begitu terima Angkanya Sesuai rate Yang kita omongin Kadang Kalau tidak sesuai rate Ya udah Langsung ditembakin aja Langsung nanti ketika Samen mau berproses dengan kita Potongannya Berapa Saya denger-dengar kok Sekian sampai sekian Lebih enak lagi Kalau ditembak dari awal Sudah Punya patokan sendiri Nah Biasanya kemarin terakhir Yang sudah berangkat Kemarin posisi sudah diberangkatkan Sampai di Hongkong Itu Nama KTP-nya beda Alamatnya beda Sama yang di Hongkong Sangat semuanya berbeda Tapi buktinya Dapat majikan Dan sampai di Hongkong Sekarang Cuman Belum saya kontenin Karena dia gak Belum nemuin Saya waktu libur Tapi kemarin Minta jaket dingin Sama Mau jalan Gak ada duit Katanya ya sudah P2P Pakai patado Gak tahu Sampai sekarang Dia belum nemuin Saya lagi Nah terus Itu Itu yang Yang sudah berangkat Yang besok Berangkat tanggal 26 Ini juga sama Dia gak punya data Sama sekali Malahan Jadi pulang dari Taiwan Itu udah gak punya data Sama sekali Surat cerainya KTP-nya KK-nya Semuanya kan Dibawa suami Dan Suaminya kan Terus ribut Sama suaminya 26 besok Dia berangkat Terbang Saya yang jemput Di bandara Semuanya Tidak ada masalah Ibu tahu kan Indonesia Seperti apa kan Ibu tahu kan Iya Di ujungnya Dimana sih Kan gitu Mentok-mentoknya Itu di apa Kan gitu Kan gak perlu Kita bahas kan Iya kan Terus Intinya ke PYW Kalau misalnya Saya aja nih Ya intinya kan jelas Saya harus pakai Bahasa kiasan Sampai tadi kan Udah tak bilangin Indonesia itu UUD Undang-undang dasar Ujung-ujungnya duit Ya memang benar Nah ya Makanya aku harus Pakai kalimat Yang kayak gimana Kepada sampehan Kan sudah dibilang Apakah harus kita bahas Kita jelaskan Sampai detail Jadi Masih Masih Proses begitu Itu masih gitu Apapun lah Indonesia Gak Gak lepas dari hal-hal Tapi kan karena Satu hal ya kan Kesalahan Tidak pada ibu Tapi ya saya gak tahu Dulu Kenapa kok pakai Nama yang berbeda Pak Adok Kok PT Itu ya Banyak PT yang iseng-iseng Intinya ya Kayak THP-HPT ya Dulu yang selalu Yang Kalau pada saat Itu kan emang Kayak KTP kan Belum Belum online ya Iya Jadi emang semuanya Pasti pakai belangko Jadi dengan mudah Sekarang kalau untuk saat ini Kan emang Sudah Ribet Saya kemarin kan juga Saya kemarin juga Kayak gitu Saya sempat kan Saya bikin e-passport Waktu itu Saya sebutkan aja Gak masalah lah Bukan memang Kenyataannya Seperti itu Saya e-passport Di malam Kemudian Ya saya sempetin Coba menanyakan Sama petugasnya Ibaratnya Bu apakah disini Ya teman-teman itu kan Banyak yang kena masalah Jadi Datanya tidak sama Dengan KTP yang sebenarnya Kemudian ketika berangkat Ke luar negeri Kan harus Datanya disamakan Waktu di awal Dia keluar negeri Terus pulang Nah itu Apakah pihak imigrasi Membantu Jawabannya dia Jawabannya dia ya Ke saya Bisa kok mas Tinggal aja Pihak PT-nya PT resminya Datang ke imigrasi Dan mengatur itu semua Jawabannya begitu Berarti memang dia Ya itu tadi Mainnya ke Jadi Sekarang gini loh Jadi Teman-teman itu kan Aset gitu loh Makanya disini Dan saya juga Tidak bisa Karena Sekali lagi saya Siapa sih kan gitu Saya bukan pemangku Kebijakan Saya bukan yang buat Pewenang Tapi beberapa Informasi Intinya Dapat saya Dapat saya Informasi banyak Ya sudah Saya sampaikan Kalau masalah dokumen Dan data Itu tidak menjadi Persoalan Yang penting Kita sesuaikan Sama yang di Hongkong Paspor dan KTP Potongan berapa tuh mas Kalau misalnya semua Saya Ya kan itu tadi saya bilang Saya tadi bilang Rate-nya di 23 Sampai 28 Oke misalnya Itu tuh kali berapa tuh 6 23 23 Sampai ke 28 28 Kali 6 28 Kali 6 Lumayan itu ya Bukan lumayan Bukan lumayan Bukan lumayan Fantastis Awalnya Saya kemarin Dengan PT Saya ini Ya kan Saya gak dikasih tau Dibilangnya Cuman 1,6 Nah Begitu Karena ini Langganan istri saya Sejak Beberapa tahun yang lalu Bahkan sampai 5 6 tahun yang lalu Karena dulu Kerja di agent Istri saya Nah Begitu yang terakhir Kemarin berangkat Potongannya sekian mas Ya terus Saya cuman bilang Sekarang bagaimana mbak Sampai mau Nggak terima Ya gak apa-apa Sampai Kita antar ke KJRI Silahkan lapor Silahkan Kalau misalnya cash tuh Bisa Nah Kalau di cash Ditanyakan aja Angkanya lumayan gede Kalau di PT Di Surabaya Yang PT besar Saya gak Gak mau sebutin namanya Macem-macem Ada yang 8 juta Ada yang 10 juta Intinya Kalau dibayar di muka Itu jauh lebih ringan Iya Jauh lebih ringan Ya di nego Nanti kalau seandainya Memang ibu mau proses ke saya Ya Di nego aja Atau Ibu bisa compare Sampai bisa bandingkan Jadi Di tempat saya ini Saya mau kayak gini Mau fair Jadi Dari awal udah saya kasih Clue ya Sudah kasih Gambaran Jadi Biar bisa Untuk membandingkan Dengan yang lain Kan kayak gitu Karena saya Sekali lagi Tidak mencari Saya tidak memaksa Karena Saya ditelepon Saya ditanya Ya saya jawab Kan gitu tuh Jadi Sekali lagi Hal-hal kayak gini Sudah di luar Kendalinya saya Kecuali Suatu saat Saya punya PT sendiri Itu beda urusan Suatu saat Jadi Kadang-kadang Ada sih Sempat terbersit Yang Kayak PT-PT Yang Enggak bayar Enggak bayar Jadi Tidak ada potongan Sama sekali Kan keren Sebenarnya Cuman Ya sekali lagi Kalau majikannya Ngasal ya Harus diterima Kan seperti itu Ceritanya Karena Orang-orang yang PT-PT itu kan Sebenarnya Uang yang paling besar Yang didapatkan Dari PT Sama agency Itu kan Uang majikan Sebenarnya Dari majikan aja Sebenarnya Mereka sudah Cukup Banyak Dapat Cuman kan Ya sekali lagi Namanya Bisnis itu kan Selalu Orientasi ini Adalah keuntungan Dan yang Dibisniskan ini Adalah kan Manusia Nah ini kan Yang akhirnya Kita bahasnya Human trafficking Yang dilegalkan Human trafficking Yang dilegalkan Udah Udah dari Kemarin Gembar-gembor Saya kemarin Ikut juga rapat Ke KJRI Menyampaikan sesuatu ya Enggak 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 apa ya Sekali lagi Tindak lanjutnya Juga begitu-begitu Saja sih Makanya ya sudah Saya belum Belum bisa Punya akses langsung Sama Bapak Presiden Jadi gimana lagi Sibu Ya memang Begitu Sekarang Posisi ada di Hongkong ya Saya sudah di Hongkong Saya sudah di Hongkong Saya Sebenarnya Ngikutin istri aja Sibu Kerjaan saya Dimana-mana Bisa saya kerjain Cuma saya ngikutin istri Karena kan Youtube itu kan Yang penting ada internet Gak ada internet Sudah Ada Youtube-nya Yang apa itu Sandro Jabrik Selalu Info-infonya Banyak Tentang proses Semuanya Saya Sandro Jabrik Jadi seperti itu Nah sebelum Youtube kan Pertama Sebelumnya Terus saya bekerja Di salah satu Agensi Di Hongkong Terus saya mengundurkan diri Terus kenal Beberapa agensi Sekarang Jadinya Kita cuman Sampaikan ke mereka Bu Begini 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 Bu Aturannya bagaimana Disana Kalau ada yang sempat Tanya sama saya Karena saya bikin konten Karena Partner yang diajak Buka Agensi Masih Masih Nyaman di kantor Agensinya dia Nanti gak tau Habis Lebaran Chinanya Apa mau buka Agensinya sendiri Ya mungkin saya akan gabung Kesana Tapi Gak ngerti juga dia Ya saya gak mau Ketergantungan Intinya Kalau teman-teman Mau proses Kami ada agent Tiga Kami punya tiga Tempat Agent Di Hongkong Dan itu beda-beda Jadi kalau misalkan Ini apa Harus proses kemana kita Saya Posisi sekarang Ada di Lampung nih Duduk Duduk manis di rumah Terus pokoknya Apa Kita taunya jadi Kayak paspor segala macem Sudah kita gak pakai Ini Iya Ya makanya nanti kan Sampai di telepon Dari pihak yang ngurusin Ini data Saya kan jelasin Data kosong Cuman data KTP Hongkongnya ini Jadi bisa Bisa gak di Apa Atur Ditata Seperti data yang di Hongkong Orangnya gak pegang Nah Kalau Kalau ibu punya KTP Indonesia pun KTP Indonesia nya juga Boleh difotokan Jadi kita gak minta Difotokan Kirim ke KTP Indonesia asli KTP yang bener ya KTP yang bener Yang asli punya Samen pegang Sama KTP Hongkong Difoto dua-duanya Kan jelas tuh Perbedaannya Oke Nah jelas Kelihatan Nah Kebetulan nanti Samen tak kasih nomor juga Barangkali Cuman Yang sudah berangkat Ke Hongkong itu Diteleponnya gak susah Karena majikannya Agak pusing Nanti Samen tanya Tanya aja sama dia Saya kasih WA Terus Ibu nanya Apakah bener datamu Kemarin beda Gitu Karena kalau saya share Datanya dia ke ibu Kan ya Selama Ya saya kan gak ngerti kan Ibu Namanya data pribadi Kan gak bisa Saya kasih nomornya Nanti ibu WA Oke Tadi Aktimasi berapa mas Kalau misalnya potongan Dua Tiga Sampai Dua Lapan Maksudnya kayak Kalau misalnya Case Kayak misalnya Case Nah itu saya Belum pernah sih Ibu Nanti Ketika pihak PT yang Biodata Telepon Langsung di confirm aja Langsung ditanyakan Karena Itu sudah bagiannya Dari mereka Bagian Mendata Dan Mengatur Segala sesuatunya Mereka Kalau saya Orang Apa namanya Di Hongkong Kalau misalnya Mau nikah Mau ada urusan apa Yang kakak sama KTP nya Mau disamain Nah itu baru bisa Oke Kalau saya Tapi kalau yang untuk Urusan untuk Ke PT Ke Apa namanya Proses Itu ada dari mereka sendiri Kalau saya Saya sebenarnya bisa Bikinin Paspor Yang sesuai Dengan namanya Ibu Yang di Hongkong Tapi kan Karena PT nya Gak mau Gantiin saya Dia punya Cara sendiri Di sana Ya sudah Makanya kan Tinggal Nunggu aja Kapan saya Oke yaudah Terima kasih informasinya Nanti saya Begitu ceritanya Oh ya mungkin Saya minta Oh Gimana Mas yang Yang hubungi sendiri Ke orangnya langsung Atau saya yang harus Kan Samen tadi Udah tak Bilangin Kalau Samen Mau proses Lewat saya Tolong dikirimkan Foto KTP Indonesia nya Dan KTP Hongkong nya Sudah selesai Oke Pakai WA Jadi gak Perlu ribet Samen tinggal Duduk manis Di rumah Ada yang Nelfon Terus Tinggal Nunggu Ya terus Ditanyain Bagaimana Dan seperti apa Karena ini Berbeda Dia pasti akan Kasih penjelasan Terus Ibu Pastikan lagi Berapa angkanya Fix nya Nah Nanti Converse kan Kalau dibilang Dari Sandro Tadi katanya Sekian Sampai sekian Bagaimana tuh Mana yang bener tuh Gitu aja Oke Kan asik Kalau ibu Ngerasa dengan Ngobrol gak cocok Mau cabut Cabut Mau lanjut Silahkan Sekali lagi kan enak Oke Kisih-kisihnya kan Udah saya kasih tau Gambarannya Oke Terima kasih Dapat nomor saya Dari mana Kalau boleh saya nanya Dari Mbak Atun Temen saya Yang ada juga Dia yang Katanya mau proses Dia cuma beda apa ya Dia beda apanya Aku gak paham juga dia Tapi Kata dia Bisa Silahkan bu Coba aja gitu Oh dia bilang Masalahnya dia Ini mbak Aku ini Dapat nomor dari mbak ini Aku tau dari mbak Yuni Yuni Kayak gitu Siap Siap Yang mbak Yuni Yang suka nge-share di itu Dia bilang Tau dia bisa Siap Ya bisa Katanya gini 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 Yaudah deh Pak Ini enak Siap Coba Nanya Nanya Yaudah Thank you Thank you mas ya Ya sehat selalu Sampai ketemu di Hongkong See you Oke oke Thank you Bye Oke teman-teman Semuanya banyak Teman-teman yang berproses Dan sangat terhalang dengan dokumen yang berbeda Maka dari situ PT-PT yang di Indonesia Sekali lagi PT-PT yang di Indonesia Pasti dengan beribetnya Data yang gak sama Kadang-kadang menolak Teman-teman yang mau berproses Tapi Tidak dengan kami Cuman ya itu tadi Kompensasinya Sekali lagi Saya tidak bisa Dan tidak mampu Keterbatasan saya adalah Bagaimana menentukan nilai dan angka potongan Karena sekali lagi Bukan saya yang punya PT Nah kalau suatu saat nanti teman-teman mendoakan Saya bisa dapat PT Ya Mudah-mudahan kita bisa bantu teman-teman Yang punya masalah terhadap perbedaan data Sekian dari saya Semoga konten ini bermanfaat Dan keep stay tune in my channel See you next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya